selamat menikmati sekarang saya mau memperhatikan video penyemprotannya namun ini cuacanya agak sulit karena anginnya sangat kencang ini saya saya mau menyalakan setelah ini oke terima kasih selamat menikmati 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 karena anginnya sangat kencang ini saya lanjut pada malam hari ini ini malam selamat malam dan ini pas malam Jumat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat malam Tetap semangat Para Bajuan Rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat sore Sahabat Sahabat Tani Ini saya Melakukan Pengocoran Sudah saya Pupuk 3 hari yang lalu Karena tidak ada Hujan Hanya mendung Akhirnya Ini saya Kocor Dan mari kita lihat Apakah Pupuk Batiposnya bisa meleleh Kita lihat Kalau kena air Ini ya Langsung bisa Meleleh Cepat meleleh Ini Saya Kocor pada Waktu Sore Kira-kira Ya jam Setengah Lima Biar Biar Cabainya Nanti Bisa Apa namanya Bisa Kelihatan Segar Karena Karena waktu Sore Menjelang Malam Itu Waktu yang Paling Baik Untuk Pengocoran Kalau Pagi juga Baik Oke Demikian video Dari Saya Mari kita Terus Belajar Terutama Belajar Tentang Pertanian Sama-sama Belajar Ini saya Juga Masih Belajar Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Selamat Pagi Sahabat Tani Ini Saya Mau Melihat Cabai Tiga hari Setelah Saya Pupuk Dengan Menggunakan Pupuk Bertipos KCL Serta NPK Glower Beginilah Kondisinya Dan Pupuknya Masih Utuh Belum Meleleh Tapi Kalau Terkena Air Bisa Meleleh Dan Kemarin Sudah Saya Semprot Ya Videonya Sudah Saya Share Beginilah Kondisi Pada Pagi Hari Ya Sekarang Kira-kira Jam Sembilan Kemudian Jen Sekarang Dima Sekarang Kona Seles kob Sekarang Sekarang Sedap ini sudah ada yang merah lagi kira-kira ya 4 atau 3 harian akan dipetik selamat menikmati ya ini ada juga yang layu memang agak sulit ya mengatasi namanya layu itu ini masih saya biarkan saja tidak saya cabut nanti kalau dicabut itu bahayanya bisa menular ini ada satu pohon yang layu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira ada 80 meter kalau lebarnya ada 15 meter panjang luasnya oke sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati